Pendekar Patung Emas Jelit 38 Elo Ocia ternyata majikan patung emas. Mendadak Tiden membelalakan matanya lebar-lebar. Apa mungkin Elo Ocia si pelayan tua itu tanyanya gemetar? Dengan perlahan Yuan Xiaoko mengangguk. Tidak salah, memang dialah orangnya. Air muka Tiden seketika itu juga berubah menjadi pucat si bagaikan mayat, seluruh tubuhnya terasa jadi dingin dan kaku, mulutnya melongolonggero sedangkan matanya terbelalak lebar-lebar, untuk beberapa saat lamanya tak sepatah kata pun diucapkan keluar. Kiranya majikan patung emas adalah penyamaran dari Elo Ocia itu pelayan tua. Chia Tiyang Sian. Seorang pelayan tua yang sudah mengikuti Wei Chitu selama 40 tahun lamanya ternyata bukan lain adalah majikan patung emas yang sangat misterius itu. Lama sekali Tiden berdiri termangu-mangu, setelah itu baru serunya tertahan. Oha, Tian. Orang yang menjalankan tidak bakal tahu sedang yang menonton dari samping amat jelas. Hari itu setelah kau menceritakan seluruh persoalan kepada Lo Ohu, Lo Ohu segera teringat kalau si Elo Ocia pelayan tua itu adalah seorang manusia yang patut dicurigai, tapi kau tidak suka mempercayainya. Tiden tetap berada di dalam keadaan yang amat terkejut, terdengar dia bergumam seorang diri. Bagaimana mungkin dia adalah majikan patung emas? Bagaimana mungkin dia adalah majikan patung emas? Dia sudah ada 40 tahun lamanya mengikuti Wei Chitu, sedang kepandaian silatnya. Baru saja berbicara sampai di situ mendadak di dalam ruangan gua itu terasa adanya kelebatan cahaya terang sebentar kemudian suasana di tempat itu sudah terang-benderang oleh cahaya obor. Seorang tua dengan membawa lampu lentera berjalan masuk ke dalam. Dia, bukan lain adalah Elo Ocia itu pelayan tua. Sewaktu melayani Tiden di dalam benteng wajahnya selalu tersungging satu senyuman ramah, sedang sekarang, bukan saja wajahnya tidak diliputi oleh senyuman bahkan kelihatan begitu dingin kaku, dan menyeramkan sekali, bahkan boleh dikata sudah nerubah jadi seorang, seorang berdarah dingin. Terhadap Elo Ocia yang melayani dirinya terus dan dirinya tidak mengetahui kalau dia adalah majikan patung emas, Tiden merasa hatinya amat tergetar keras sehingga wajahnya berubah pucat pasi. Walaupun dengan memegang pedang rat-rat dia berdiri di hadapan majikan patung emas tetapi tak sepatah katapun bisa dia ucapkan keluar. Elo Ocia meletakkan dahulu lampu lentera itu ke atas sebuah batu, sikapnya amat dingin bagaikan es, setelah memandang sekejap ke arah Tiden serta Yuan Xiaoko dia baru berkata, HMM, selama ini kau tidak suka menerima perintahku dengan hati rela dan selama ini pula tidak suka menerima peringatan dari diriku, kelihatannya kau merasa tidak percaya kalau aku berani turun tangan membunuh orang. Nada suaranya amat dingin, seperti perkataan yang diucapkan oleh Raja Akhirat. Membuat setiap orang yang mendengar segera merasakan bulu kuduknya pada berdiri. Tiden yang untuk pertama kalinya mencium bau kematian tubuhnya terasa tergetar amat keras, dengan cepat kuda-kudanya diperkuat, siap-siap menghadapi sesuatu pertempuran yang menentukan mati hidupnya. Elo Ocia teriaknya dengan keras. Rupanya kaulah majikan patung emas. Heee, heee, cuma sayang keadaan sudah terlambat, sekalipun kau tahu juga tiada gunanya. Tiden yang melihat dari sinar matanya memancarkan nafsu membunuhnya yang luar biasa, tak kuasa lagi dia menghembuskan napas dingin. Bila manakah sungguh-sungguh mau membinasakan kami, aku ada satu permintaan. Coba kau katakan. Aku tidak suka menerima kematian dengan demikian saja, aku mau mengadu jiwa dengan dirimu. Heee, heee, itu memang menjadi hakmu seru majikan patung emas sambil tertawa dingin. Tetapi aku tahu dengan kepandaian silatku masih bukan merupakan tandinganmu. Maka itu aku sangat mengharapkan sebelum kau membinasakan diriku suka menjelaskan apakah sebenarnya tujuan yang engkau tuju. Baik jawab Elo Ocia dengan seram. Menanti napasmu hampir putus, aku bisa beritahukan kepadamu. Sekarang kau boleh mulai turun tangan. Tiden segera menoleh ke arah Yuan Xiaoko dan ujarnya dengan hati menyesal. Bo Ampue sudah menyeret, Si Ampue ikut rancam jiwanya, dalam hati aku benar-benar merasa menyesal. Semoga saja pada penjelmaan di kemudian hari bisa menjadi anjing atau kode untuk membalas jasa dari Lo Chi Ampue ini. Terhadap soal kematian agaknya Yuan Xiaoko merasa sangat tawar, mendengar perkataan dari Tiden itu dia tertawa. Tidak. Soal ini bukanlah kesalahanmu, kau tidak hutang apa-apa dengan Lo Ohu. Dengan sedihnya Tiden segera menghela nafas panjang, dengan perlahan dia menoleh ke arah Lo Ocia. Yuan Lo Ocia Mpue ini tidak tahu urusan, bila mana kau tidak suka melepaskan dirinya maka harap kau suka kasih satu pemberesan yang cepat, katanya. Baik. Nada suaranya amat tegas sedikit pun tidak ragu-ragu, jelas terhadap diri Tiden serta Yuan Xiaoko dia sudah punya maksud untuk membereskannya. Hei, 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 kepandayan silatku aku berhasil pelajari dari dirimu, entah kali ini bisa tidak menerima 20 jurus seranganmu kata Tiden sambil tertawa. Sehabis berkata tubuhnya maju ke depan, pedangnya di Ayun menotok tubuh Lo Ocia. Jurus serangan ini bernama Sianjian Cilau atau Dewa Sakti Menunjuk Jalan, yang merupakan satu jurus serangan yang bukan dipelajari dari pihak lawannya karena dia tahu bagaimana harus menggunakan ilmu pedang yang dipelajari darinya untuk menyerang dia orang. Maka hal ini sama sekali tidak ada gunanya. Elo Ocia tertawa dingin, dia tetap berdiri tidak bergerak. Menanti ujung pedang dari Tiden sudah hampir mendekati badannya, mendadak telapak kanannya baru membalik, dengan menggunakan tangan kosong dia mencengkeram pedang dari Tiden. Melihat serangan tersebut Tiden jadi terkejut, dengan gugup dia menarik kembali serangannya, sambil menyikir ke kanan dengan menggunakan jurus Jielang Tansan atau Jielang Memanggul Gunung, membabat pinggang musuhnya. Ilmu pedang bagus puji Elo Ocia dengan keras. Tubuhnya menyingkir ke samping, dengan amat gesit dan lincahnya kembali dia berhasil menghindarkan diri dari tusukan Tiden, mendadak tubuhnya menyerang ke sebelah kiri, telapaknya dengan mengubah jadi cengkeraman elang, menghajar jalan darah Chiang Bun pada pinggang Tiden. Dengan gugup Tiden menyikir ke belakang, pedangnya dengan memutar satu lingkaran bagaikan burung merah lagi mementangkan sayap dia menghajar dadanya Elo Ocia. Masing-masing pihak bergebrak dengan kecepatan yang luar biasa, setiap jurus dipecahkan dengan jurus, di dalam berjaga membawa daya menyerang hanya di dalam sekejap saja sudah puluhan jurus sudah berlalu dengan amat cepatnya. Tetapi pada saat masing-masing pihak bertempur dengan amat seru itulah tiba-tiba rubuh bentak Elo Ocia dengan keras. Hanya di dalam sekejap saja sinar pedang berkelebat memenuhi angkasa, bayangan telapak mengacaukan pandangan, masing-masing pihak sudah berhenti bergerak sedang tubuh Tiden pun dengan perlahan-lahan rubuh ke atas tanah. Semuanya ini membuat Yuan Xiaoko yang menonton di samping dibuat melongo langko, dia yang melihat Tiden dapat dengan amat se'itnya melawan majikan patung emas menurut tanggapannya, walaupun Tiden tidak dapat memperoleh kemenangan paling sedikit untuk menerima seratus jurus pun masih bisa. Siapa sangka cuma sepuluh jurus saja dia sudah menemui kekalahan secara mendadak, hal ini benar-benar amat mencengangkan hatinya. Sedang Tiden sendiri pun merasa kebingungan, dia tidak mengerti pihak lawan sudah menggunakan care apa untuk menotok jalan darahnya, bahkan dia pun merasa jari tangan pihak lawan pun tidak sampai mengenai tubuhnya tetapi sudah cukup membuat badannya jadi kaku sehingga tak dapat berdiri lebih lama. Tetapi pikiran serta kesadarannya masih penuh, keadaannya mirip dengan orang yang tertotok jalan darah kakunya. Dengan menggunakan kakinya Eloocia lantas membalik badannya sehingga terlentang, air mukanya masih tetap dingin dan buas kejam. Kau lihat ujarnya, walaupun aku sudah menciptakan dirimu sebagai jago nomor tiga di seluruh burin, tetapi bila mana ingin membereskan dirimu aku masih bisa lakukan dengan amat mudah. Sekarang tentunya kau sudah boleh menceritakan tujuanmu bukan? Sebentar lagi pasti aku beritahukan kepadamu. Dengan perlahan dia bergeser ke samping tubuh Yuan Xiaoko dan memasukkan sepasang tangannya ke bawah batu cadas, entah dengan menggunakan kerok yang bagaimana tahu-tahu batu cadas itu sudah terangkat setinggi satu dipa kemudian kakinya menendang rantai besi itu ke bawah batu dan menurunkan kembali batu cadas itu. Buat apa kau berbuat demikian ujari Yuan Xiaoko sambil tertawa dingin? Karena kau cuma tinggal satu jam saja hidup di dunia. Seluruh kepandayan silat loohu sudah kau punahkan, apakah kau takut loohu melarikan diri? Benar, untuk sementara waktu aku akan meninggalkan gua ini satu jam kemudian akan kembali lagi ke sini untuk membereskan kalian berdua. Sehabis berkata di alantes berjalan keluar dari gua tersebut. Melihat tindakan dari majikan patung emas itu Tiden segera merasakan hatinya tergetar amat keras. Tunggu dulu teriaknya dengan cemas. Majikan patung emas segera menghentikan langkahnya dan menoleh. Permintaanmu itu bisa aku penuhi satu jam kemudian, sekarang lebih baik kau berbaring dulu di sini katanya dingin. Kau mau kemana pulang ke dalam benteng, mau apa? Urusi pekerjaan sahut majikan patung emas singkat. Sehabis berkata dia melanjutkan kembali langkahnya menuju ke depan. Tiden sudah dapat menebak apa yang hendak dikerjakan olehnya sekembalinya ke dalam benteng, hatinya merasa semakin cemas lagi. Tunggu dulu, apa yang hendak kau lakukan sekembalinya ke dalam benteng teriaknya dengan cemas. Sejak semula aku sudah bilang ujarnya sambil menghentikan langkahnya kembali, bila mana dengan menggunakan care yang lunak tidak dapat mencapai tujuan terpaksa aku harus menggunakan care kekerasan. Mendengar kata-kata itu Tiden merasakan matanya berkunang-kunang. Tidak! Kau tidak boleh membunuh mereka ayah beranak teriaknya dengan keras. Satu jam kemudian kau pun bakal mati, buat apa sekarang kau merasa khawatir buat orang lain? Sehabis berkata dia melangkah kembali keluar. Dalam hati Tiden tahu di dalam keadaan tak siap sedia wejitsu ayah beranak pasti sukar untuk meloloskan diri dari kematian, tidak terasa lagi dia sudah menghela nafas panjang. Sudahlah, aku menyerah kepadamu katanya lemas. Majikan patung emas pura-pura tidak mendengar, dia melanjutkan kembali langkahnya menuju ke depan. Kau kembalilah, aku suka menurut petunjukmu lagi teriak Tiden semakin keras. Dengan perlahan majikan patung emas baru menghentikan langkahnya dan menoleh. Kau bangsa cilik tidak bisa dipercaya, bagaimana aku dapat mempercayai kembali kata-katamu ujarnya dingin. Yuan loo ciampoe masih ada di tanganmu, kau takut apa? Majikan patung emas termenung berpikir sebentar, setelah itu baru putar badannya berjalan balik. Kau sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati aku lagi tidak. Sekarang kau sudah tahu akulah majikan patung emas, bila mana kau berani memecahkan rahasiaku, maka yang pertama-tama aku bunuh adalah Yuang Chong Piao Tawini. Kau boleh berbuat demikian. Baik, untuk terakhir kalinya aku suka mempercaya dirimu. Sehabis berkata di alantes berjongkok untuk membebaskan jalan darah kaku dari Tiden yang tertotok. Tiden yang merasa kera menotok jalan darahnya ini sangat istimewa sekali, tidak tertahan lantas tanyanya. Agaknya tadi kau orang tidak mementur badanku bukan sudah tentu, karena yang aku gunakan adalah totokan angin. Jawab Eloo Cia sambil tertawa seram. Jari tangan kanannya segera ditekuk dan disentilkan ke depan. Plaaat dengan disertai suara angin yang amat nyaring batu. Kecil yang ada beberapa dipa jauhnya segera tersentil jatuh ke tengah kejauhan. Waktu itu Tiden baru bangkit berdiri, melihat kedasyatan dari ilmu tersebut dalam hati merasa amat terperanjat. Agaknya ilmu silat semacam ini kau orang belum pernah mengajarinya kepada aku. Seharusnya aku tinggalkan beberapa ilmu untuk aku simpan, kalau tidak bagaimana aku bisa menguasai dirimu. Tiden segera bangkit berdiri dan menoleh ke arah Yuan Xiaoko sambil tertawa pahit. Loci Ampue. Sebenarnya Bo Ampue tidak ingin takluk dengan perbuatan jahat, tetapi saat ini aku mau tidak mau harus tunduk satu kali. Sudah tentu Yuan Xiaoko mengerti akan maksud hatinya, kesemuanya ini dia lakukan dikarenakan Wiai Cicu Ayah beranak, karenanya terhadap keputusan ini pun dia mengetahui jelas. Loahu tahu, kau pergilah dengan lega hati ujarnya sambil tertawa. Kau punya rencana hendak mengurung Yuan Loci Ampue sampai kapan baru dilepaskan kembali tanya Tiden kemudian sambil menoleh ke arah Loci Ampue. Sesudah tujuanku tercapai, kau orang tidak seharusnya memusnahkan ilmu silatnya omel Tiden. Caraku untuk memusnahkan ilmu silat orang lain sama sekali berbeda dengan kera biasanya, sampai waktunya aku lepaskan dia pergi tentu kepandayan silatnya aku pulihkan kembali. Apa sungguh-sungguh perkataanmu itu tanya Tiden dengan hati girang. Tidak salah. Di dalam waktu-waktu ini aku mengharapkan kau jangan merugikan dirinya. Asalkan dia tidak melarikan diri, aku pasti tidak akan merugikan dirinya. Keadaan dari loahu sekarang ini seperti anjing pun lebih baik, kau masih bilang tidak merugikan celayuan siyaoko dari samping. Aku merasa senang untuk memberi lebih enak sedikit kepadamu, tetapi dengan keadaan pada saat ini terpaksa aku cuma bilang bersikap demikian kepadamu. Berbicara sampai di sini dia lantas menoleh ke arah Tiden. Sekarang cepat kau kembali ke dalam benteng perintahnya. Kau tidak kembali bersama-sama aku? Kau pulanglah terlebih dahulu. Dengan wajah ragu-ragu Tiden menoleh sekejap ke arah Yuan Xiaoko, lama sekali baru ujarnya. Kau masih ada di sini untuk berbuat apa? Kau boleh lega hati, bila mana aku ingin mencelakai dirinya saat ini pun aku bisa turun tangan. Tiden yang merasa perkataannya ini sedikit pun tidak salah lantas merangkap tangannya menjurak ke arah Yuan Xiaoko, setelah itu memungut kembali pedangnya dimasukkan ke dalam sarung. Baru saja Tiden berjalan beberapa langkah mendadak terdengarlah alo ocia si majikan patung emas berkata kembali. Oh benar, bila mana jejakmu malam ini diketahui oleh para pendekar pedang yang berjaga-jaga di benteng, kau hendak menggunakan care apa untuk memberi penjelasan? Sembari melanjutkan perjalanannya keluar dari gua itu jawab Tiden tawar. Aku bilang baru saja menemukan orang yang melakukan perjalanan malam melewati benteng, aku lantas melakukan pengejaran hingga di luar benteng. Betul, memang seharusnya kau memberi penjelasan secara demikian sahuta lo ocia tertawa. Dia pun lantas ikut di belakang Tiden berjalan keluar dari gua, menanti bayangan tubuh Tiden sudah lenyap dari pandangan dia baru kembali lagi ke dalam gua dan menarik lepas rantai besi yang ditindih di bawah batu cadas tersebut. Kemudian sambil membawa kantongan ransum serta air, ujarnya kepada Yuan Xiaoko. Ayo, kita pun harus berangkat kemana? Tempat ini sudah diketahui oleh Tiden, maka aku harus membawa dirimu menuju ke dalam gua yang lain. Dengan berdiam diri Yuan Xiaoko bangkit berdiri dan mengikuti dari belakang tubuhnya berjalan keluar dari gua tersebut. Sesampainya di luar gua, dikarenakan kepandaian silat dari Yuan Xiaoko sudah musnah sehingga tidak bisa mengerahkan ilmu meringankan tubuh maka dengan dibimbing Ul Elo Ocia mereka melayang dan menaiki ke atas tebing gua Lui Tongping tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam gunung yang lebih jauh lagi. Sewaktu bayangan tubuhnya sudah ada beberapa kaki jauhnya dari sana, mendadak dari bawah gua Lui Tongping itu berkelebat kembali sesosok bayangan hitam yang secara diam-diam tanpa mengeluarkan sedikit suara pun menguntit dari belakang Lui Ocia hingga ke tempat tujuannya. Adakah bayangan hitam itu adalah Tiden? Bukan, saat ini Tiden sudah kembali ke Benteng Pek Kiampeo. Para tetamu yang sengaja datang membawa selamat sudah berdatangan, suasana di dalam Benteng Pek Kiampeo mulai jadi ramai. Saat itu sewaktu Tiden lagi duduk melamun di dalam kamar mendadak tampak L.O. Ocia masuk ke dalam kamar. Tikiau tahu, P.O. Chu mengundang kau ke kamar baka untuk bercakap-cakap katanya sambil tertawa. Urusan apa tanya Tiden melengap. Entahlah. Dia menoleh dulu memandang sekeliling tempat itu kemudian sambil memperendah suaranya dia berkata kembali. Jarak sekarang dengan hari perkawinanmu tinggal empat hari saja. Di dalam empat hari ini apa yang dikatakan oleh Huyai Chitu kepadamu harus kau laporkan semua kepadaku, tahu tidak? Tiden segera mengangguk dan putar badan berlalu dari sana. Setibanya di dalam kamar baka Huyai Chitu tampaklah Wilyan In pun pada saat itu ada di dalam kamar baka, karenanya dia lantas maju memberi hormat kepada Huyai Chitu. L.O. Chia bilang katanya Gakho Taijian lagi mencari menantumu. Benar sahut Wilya Chitu tersenyum, L.O. Ho punya satu urusan yang hendak dirundingkan dengan dirimu, kau duduklah. Tiden segera duduk di samping. Wilya Chitu mendehem beberapa kali, lalu sambil menuding ke arah Wilyan In ujarnya sambil tertawa. Lian In budak ini secara mendadak kemarin hari minta kepada L.O. Ho untuk mendirikan satu kamar baru. Tiden jadi melengak. Apa sempat untuk membangun sebuah kamar baru lagi tanyanya? Maksud dari Lian In bukannya minta dibangunkan satu kamar yang baru, dia cuma bilang tidak suka menganggap kamarnya sekarang sebagai kamar yang baru, dia pikir ingin mencari tempat lain untuk mendirikan kamar baru buatnya. Dengan tidak paham Tiden memandang sekejap ke arah Wilyan In. Bukankah kamarmu sekarang ini sangat bagus sekali tanyanya? HMM, kamar itu sudah aku rami selama puluhan tahun lamanya, sejak semula aku sudah merasa bosan through Wilyan In sambil mencibirkan bibirnya. Sudah, sudahlah, kau tidak usah seperti bocah cilik saja perkateraannya memang amat betul timbrung Ie Chitu sambil tersenyum. Setelah kalian menikah ada seharusnya dimulai dengan barus segala galanya. Lalu kau sudah setuju dengan kamar yang mana di dalam benteng ini? Tanya Tiden sambil tertawa, dengan perlahan dia menoleh ke arah Wilyan In. Aku sudah setuju dengan kamar di dalam loteng penyimpan kitab tersebut. Semula Tiden agak melengak, tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa geli. Lian In, kau jangan berguyon serunya. Tetapi Tia sudah setuju. Sekali lagi Tiden dibuat kebingungan, dia merasa urusan ini ada di luar dugaannya. Sungguh tanyanya sambil menoleh ke arah Wilya Chitu. Sungguh, sahut Wilya Chitu mengangguk. Tetapi, loteng penyimpan kitab itu tidak mengandung rahasia apapun potong Wilya Chitu dengan cepatnya, apalagi setelah loohu ceritakan soal lukisan susia mei kepada kalian hatiku pun rada baikan, maka itu loohu sudah mengabulkan permintaan dari Lian In untuk serahkan itu loteng penyimpan kitab sebagai kamar baru kalian. Untuk beberapa saat lamanya Tiden dibuat kebingungan, dia tahu di dalam loteng penyimpan kitab pasti sudah tersimpan satu rahasia, sedang barang yang diinginkan oleh majikan patung emas itu pun pasti tersimpan di dalam loteng penyimpan kitab tersebut. Sekarang mereka ayah beranak menyerahkan loteng tersebut kepada dirinya untuk dijadikan sebagai kamar baru, bukankah hal ini sama saja dengan mengundang pencuri ke dalam kamar? Dan memberi kesempatan buat majikan patung emas atau boleh dikata dirinya sendiri untuk melakukan niatnya? Kau tidak suka dengan tempat itu? Tanya Wilya Lian In tiba-tiba. Bila mana kau menyuruh aku mengambil keputusan maka aku rasa kamarmu yang sekarang itu jauh lebih baik. Kenapa? Tanya Wilya Lian In kurang senang. Loteng penyimpan kitab itu tentu merupakan tempat yang paling tenang dari ayahmu, kita tidak seharusnya merebut tempat kesenangan dari ayahmu itu. Soal ini kau tidak usah khawatir, sambung Wilya Citu dengan cepat, pada beberapa waktu ini loohu sudah jarang membaca buku lagi bahkan loohu rela memberikan loteng penyimpan kitab itu buat kalian gunakan sebagai kamar baru. Apa maksud dari gahu? Loohu masih teringat dengan kata-katamu tempoh hari, dikarenakan loohu sudah melarang setiap orang memasuki loteng penyimpan kitab itu maka mudah menimbulkan rasa curiga dari orang lain kalau di dalam loteng itu benar-benar sudah tersimpan barang pusaka. Demi jelasnya persoalan ini maka loohu rasa serahkan ruangan itu buat kalian adalah merupakan satu penyelesaian yang paling baik. Asalkan kau tidak menolak maka aku segera akan suruh orang untuk membersihkan tempat itu dan memasukkan semua alat. 2. Rumah tangga ke dalam ruangan sambung Wilyan Inn dengan cepat. Lalu buku-buku itu hendak pindah ke mana? Kamar kosong di dalam benteng masih banyak, buku-buku itu mudah saja dipindahkan ke tempat lain. Sedang alat rahasianya? Alat rahasia sukar untuk dibongkar, tetapi loohu bisa jelaskan semua alat rahasia itu kepada kalian agar kalian pun mengerti kira menggunakannya. Sebetulnya menantumu merasa kurang setuju, ujar Tiden sambil tertawa. Tetapi kalau memangnya gak koser kalian yang sudah setuju maka siowse pun tidak akan menolak lagi. Mendengar perkataan tersebut Wilya Chitu segera bangkit berdiri, loohu akan pergi menutup palat rahasianya, kemudian suruh orang untuk memindahkan kitab serta lukisan-lukisan itu. Dan mengadakan pembersihan seperlunya. Sehabis berkata dia lantas berlalu dari sana. Menanti bayangan tubuh dari Wilya Chitu sudah lenyap dari pandangan Tiden baru menoleh ke arah Wilyan Inn dan mengomel. Kau tidaklah patut untuk mengajukan permintaan ini kepada ayahmu. Kenapa tanya Wilyan Inn sambil mencibirkan bibirnya? Membaca buku dan memandang lukisan adalah satu-satunya. Kesenangan dari ayahmu, tidak seharusnya kau mengganggu. Kesenangan beliau itu. Tetapi membaca buku atau melihat lukisan tidak seharusnya di atas loteng penyimpan kitab. Tetapi belum tentu juga ruangan loteng penyimpan kitab itu harus dijadikan kamar baru kita. Aku rasa loteng penyimpan kitab itu sangat indah sekali. Di bawah loteng ada ruangan tamunya. Di atas loteng adalah kamar tidur dan bisa digunakan untuk memandang ke tempat kejauhan. Apalagi bila mana musim panas menjelang tidak merasa terlalu panas, bukan begitu titik. Sambil mengerutkan alisnya rapat dua Tiden tidak mengucapkan sepatah katapun. Di samping itu ujar Wilyan Inn lagi tertawa, kita bisa pula melenyapkan pikiran yang bukan dua dari ayahku terhadap Susyumai, bukankah itu sangat bagus sekali? Tiden tertawa-tawar dan tidak mengucapkan kata-kata lagi. Ayo jalan, kila pergi melihat-lihat. Mereka berdua segera berjalan keluar dari kamar baka itu menuju ke bawah loteng penyimpan kitab. Waktu itu kebetulan Wilyan Chitu sedang berjalan mendatang, terdengar sambil tertawa ujarnya. Lohu sudah mematikan alat dua rahasianya, sekarang aku mau suruh pelayan singkirkan buku-buku serta lukisan dua itu. Tidak lama kemudian dengan diawasi oleh Wilyan Chitu sendiri tampak tiga orang pelayan tua mulai menurunkan peti-peti buku yang ada di dalam loteng penyimpan kitab itu. Agaknya Wilyan Chitu merasa kekurangan tenaga, kepada Tiden lantas ujarnya. Coba kau panggil Eloo Chia kemari untuk membantu, kenapa tidak suruh pendekar pedang hitam saja? Tidak, beberapa orang tua itu sudah ada sangat lama mengikuti Lohu, cuma mereka saja yang tahu bagaimana caranya membereskan barang-barang tersebut. Oho titik seruti dan, setelah itu dia berjalan ke ruangan tengah untuk mencari datang Eloo Chia. Eloo Chia, poochu perintah kau membantu mengangkati barang, serunya. Mengangkati barang apa tanya Eloo Chia dengan sinar mat ragu-ragu. Membongkar kitab-kitab serta lukisan dua yang ada di dalam loteng penyimpan kitab, poochu mau berikan tempat itu untuk dijadikan kamar pengantanku. Apa maksudmu tanya Eloo Chia dengan air muka berubah sangat hebat. Ini adalah atas perintah dari Wielian In, dia bilang mau pindah kamar dan Wielian In, dia bilang mau pindah kamar dan Wielian In setuju. Maksudnya yang lain adalah agar semua orang paham kalau di dalam loteng penyimpan kitab itu sebetulnya tidak ada barang pusaka apapun. Lalu alat-alat rahasia di dalam loteng itu apakah sudah dibuang? Tidak, jawab Tiden perlahan. Wielia Chia itu bilang alat-alat rahasia itu tidak bisa dibongkar, tetapi dia hendak memberi penjelasan kepada kami bagaimana caranya menggunakan alat-alat rahasia tersebut. Kalau begitu sangat bagus sekali teriak Eloo Chia dengan hati girang. Aku tahu setelah mendengar berita ini kau pasti akan merasa girang, tapi bila mana kau bermaksud untuk mendapatkan semacam barang dari Wielia Chia itu saat ini merupakan satu kesempatan yang baik, kau boleh menggunakan kesempatan sewaktu menggotongi buku dua serta lukisan dua itu untuk mencari dapat barang itu. Soal itu tidak mungkin bisa terjadi ujar Eloo Chia sambil gelengkan kepalanya. Kenapa? Eloo Chia tersenyum, dengan suara yang amat lirih hujarnya. Barang yang aku mawi itu sudah disimpan oleh Wielia Chia dengan amat rahasia, barang itu baru bisa diperoleh bila mana kau benar dua sudah memahami seluk-beluk dari alat dua rahasia yang menyelubungi loteng penyimpan kitab itu. Jadi maksudmu, barang yang kau inginkan itu tidak mungkin dipindahkan oleh Wielia Chia keluar dari loteng penyimpan kitab tersebut. Benar. Besarkah barang itu? Tidak besar ya. Tidak kecil sahuta Lo Chia sambil ketawa misterius. Kau rasa setelah aku bisa menggunakan alat dua rahasia itu lalu bisa bantu dirimu untuk mendapatkan barang tersebut? Tidak salah. Kalau begitu ada kemungkinan sebelum tiba saatnya aku kawin dengan Wielian in barang itu sudah dapat aku dapatkan. Ada kemungkinan memang begitu. Bila mana aku bisa memperoleh barang itu sebelum hari perkawinanku, apakah kau hendak memaksa aku tetap kawin dengan Wielian ini? Tidak seru Lo Chia, waktu itu kau boleh ambil keputusan sendiri. Bila mana suka kawin dengan dirinya kau boleh tetap tinggal di sini. Bila mana tidak suka ya Aap boleh meninggalkan benteng Pek Kiam P.O. Mendengar perkataan itu Tiden jadi amat girang. Kalau begitu sekarang juga kau boleh beritahukan kepada ku barang macam apakah yang kau kehendaki itu, aku pun bisa segera melaksanakan tugas tersebut, karena ada kemungkinan sebentar. Lagi Wie Chitu bakal memberitahukan kepada ku kera dua kegunaan dari alat dua rahasia tersebut. Lo Chia termenung berpikir sebentar, akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang masih belum bisa, menanti setelah kau benar dua mengerti jelas kera-kera dari alat rahasia itu.HMMHMMM benar, apakah Wie Chitu ayah beranak pernah mengajukan permintaan untuk tunjuk aku lagi untuk melayani dirimu? Tidak, ada kesempatan kau boleh katakan soal ini dengan Wie Chitu, katakan saja kau suka padaku dan mengharapkan aku bisa melanjutkan pekerjaannya melayani dirimu di loteng penyimpan kitab tersebut. Dalam hati Tiden tahu pihak lawan berkata demikian dengan tujuan ingin mencari barang, memang kera itulah yang terbaik, karenanya dia lantas mengangguk. Baiklah, bila mana Wie Chitu tidak setuju, aku tidak punya kera-kera, katanya. Asalkan kau tidak membocorkan rahasiaku maka dia tidak akan menaruh curiga terhadap diriku, bila mana dia tidak menaruh curiga terhadap diriku maka permintaanmu itu pasti akan dikabulkan. Semoga saja demikian, sekarang kau boleh pergi bekerja. Wie Chitu segera mengangguk dan berjalan menuju ke loteng penyimpan kitab itu. Tiden pun mengikuti dari belakangnya berjalan menuju ke arah loteng penyimpan kitab. Wie Chitu yang melihat munculnya Wie Chitu di alantas berseru. Wie Chitu, dahulu kau pernah membantu lohu aturkan buku 2 dan lukisan 2. Coba kau masuklah ke dalam dan membantu. Dengan hormatnya L.O. Chia menyahut dan dengan langkah cepat masuk ke dalam loteng penyimpan kitab untuk membantu membongkari buku 2 serta lukisan tersebut. Wie Chitu segera menoleh ke arah Tiden dan tertawa. L.O. Chia orang ini tidak jelek, dia sudah mengikuti puluhan tahun lamanya dengan lohu, selamanya belum pernah ribut maupun mengomel, dia adalah seorang yang rajin. Benar sahut Tiden mengangguk. Sebelum dia mengikuti Gakhu apa kerjanya? Seorang kulit di dusun, ada satu kali karena miwumarak dan mabok dia sudah membuat gelara dua sehingga diusir oleh majikannya. Lohu yang melihat dia orang amat jujur lantas menerimanya sebagai pembantu, Kai Au dihitung dua boleh dikata dia sudah ada 40 tahun lamanya mengikuti lohu. Apakah dia pernah belajar ilmu silat? Pernah belajar beberapa waktu lamanya, karena bakatnya tidak ada kemudian dia tidak berlatih lagi. Sewaktu mereka bercakap 2 terlihatlah L.O. Chia dengan menggotong sebuah peti buku berjalan keluar dari loteng penyimpan kitab itu dan berhenti di hadapan mereka, kepada Wie Chitu sambil tertawa tanyanya. Peti ini berisikan tulisan tangan dari para sejarah Wan, Poo Chiu punya maksud untuk menyimpannya di kamar yang mana. Taruh saja di sebelah kiri dari kamar baka. L.O. Chia segera menyahut dan sambil menggotong peti tersebut berjalan menuju ke kamar baka. L.O. Chia tiba-dua terdengar Nwayalian In menegur sambil tertawa perlahan. Penagamu sungguh tidak kecil. Sembari berjalan L.O. Chia menjawab. Peti buku ini tidak lebih cuma 6-70 kati beratnya, bila mana buddhamu tidak kuat untuk mengangkat bukankah hanya memalukan orang 2 benteng pek, kiampeo saja. L.O. Chia bekerja amat gesit, perkataannya pun amat lincah. S.O. Chia berharap lain kali dia bisa meneruskan untuk melayani aku ujar Tiden sengaja mengambil kesempatan ini. Tapi aku tidak suka padanya, dia sering menggoda aku selawialian ing amat kesal. Kan tidak mengapa bukan kalau cuma berguyon? Lain kali ada Cunlan seorang sudah cukup buat apa ditambahi dengan dirinya? Tetapi apakah Cunlan bisa mengerjakan pekerjaan besar tidak salah selawiali itu sambil tertawa. Walaupun usia dari L.O. Chia sudah tidak kecil tetapi untuk melakukan pekerjaan kasar. Aku lihat masih bisa, lebih baik biar dia ikut dengan kalian lagi, Wielian intersenyum dan tidak membantsh lagi. Empat orang pelayan tua itu setelah repot setengah harian Dan akhirnya buku dua serta lukisan dua yang ada di dalam loteng penyimpan kilap itu pun sudah berhasil dibereskan. L.O. Chia sudah lantas perintah mereka untuk membersihkannya, kepada T.I.D. dan serta putrinya dia memberi pesan. Kemungkinan sekali besok pagi barang dua rumah tangga sudah bisa dibawa masuk, sekarang kalian ikutlah L.O. H. menuju ke kamar bakal. L.O. H. hendak menjelaskan dulu keadaan dari alat rahasia itu. Maghrib itu juga L.O. Chia berempat sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk membereskan loteng penyimpan kitab itu, Wiaci itu pun dengan mengambil kesempatan sebelum alat dua rumah. Tangganya diatur di dalam ruangan tersebut dengan mengajak T.I.D. dan serta putrinya memasuki loteng penyimpan kitab dan menjelaskan kera dua menutup serta membuka alat dua rahasia itu beserta perubahannya. Dengan telitinya T.I.D. dan mengingat semua keterangan itu di hati, diam dua dia merasa terperanjat juga karena ini harilah dia baru benar dua mengetahui kalau loteng penyimpan kitab itu benar dua merupakan satu tempat yang sukar ditembusi oleh orang asing. Alat rahasia yang dipasang di dalam ruangan itu ada 18 macam jumlahnya bahkan care untuk menggerakkan alat rahasia itu pun bisa diubah sesukanya sehingga memaksa pihak musuh tidak dapat memecahkannya untuk selamanya. Diam dua pikirnya di hati. Tidak aneh kalau Elo Ocia hendak menggunakan aku untuk mencuri barang tersebut. Bila mana tidak mendengarkan penjelasan dari Wiaci itu ini hari siapapun tidak bakal bisa keluar lagi dari sini dalam keadaan hidup dua setelah tiba di sini. Setelah Wiaci itu selesai menjelaskan rahasia itu mendadak dia menggerakkan suatu alat rahasia sehingga membuat dinding tembok itu memutar dengan sendirinya, ujarnya sambil tertawa. Tempo Hari Lo Oho pun pernah membuka dinding rahasia ini untuk melihat lukisan dari Susin Me'i. Sedang sekarang lukisan dari Susin Me'i yang ada di sana sudah tidak kelihatan lagi. Di manakah lukisan itu sekarang berada Tanya Wielian In Keheranan? Lo Oho sudah simpan lukisan ke dalam ruah organ rahasia tersebut. Sebetulnya Lo Oho bermaksud untuk membawanya keluar dari loteng penyimpanan kitab ini tetapi dikarenakan semasa hidupnya dia paling suka ketenangan maka Lo Oho rasa lebih baik biarkan dirinya tinggal di dalam loteng saja. Apakah di sebelah sana masih ada sebuah kamar rahasia Tanya Wielian In lagi. Ada di sebelah dalam sahut Wiaci itu sambil mengangguk. Dari samping dinding kembali dia menekan sebuah tombol. Keraak. Titik keraak. Titik dengan menimbulkan suara yang nyaring dari balik dinding rahasia itu kembali terbuka sebuah ruangan rahasia yang amat gelap dan cuma kelihatan anak tangganya saja. Anak tangga yang terbuat dari batu itu menghubungkan ke tempat yang lebih dalam lagi kemana tujuannya tiada yang tahu. Wiaci itu segera menuju ke dalam ruangan tersebut. Dari sini menuju ke bawah akan tiba di suatu tempat yang amat rahasia. Ruangan itu letaknya ada tiga kaki dalamnya dari atas permukaan tanah ujarnya. Bagaimana kalau aku masuk untuk melihat? Tidak cegah Wiaci itu depan wajah keren. Ada yang penting Tanya Wielian In kaget. Lo Oho tidak ingin ada orang yang mengganggu dirinya. Sejak ini hari seluruh ruangan loteng penyimpan kitab ini Lo Oho serahkan kepada kalian suami istri. Cuma satu-duanya ruangan rahasia ini saja Lo Oho harap kalian suka tinggalkan buat dirinya. Jadi maksud ya apa mungkin sukmanya masih ada di dalam loteng penyimpan kitab ini Tanya Wielian In tiba dua sambil tertawa. Benar, walaupun dia sudah meninggal amat lama tapi Lo Oho selalu merasa bahwa sukmanya tidak bakal pergi dari tempat ini. Dia berhenti sebentar, kemudian dengan menggunakan sepasang matanya yang amat tajam memperhatikan diri Tiden serta Wielian In sekejap, dan ujarnya dengan suara keren. Lo Oho tidak akan menggunakan kekerasan untuk memaksa kalian pergi menghormat dirinya, tapi bila mana kalian suka. Menghormati Lo Oho maka harap janganlah kalian pergi mengganggu dirinya. Baik sahut Wielian In dengan amat hormatnya. Putrimu pasti tidak akan menginjak ruangan rahasia ini barang selangkah pun. Gahu harap berlega hati ujar Tiden dengan muka yang serius, Si Ose akan menganggap di dalam loteng penyimpan kitab ini sama sekali tidak ada lorong rahasia ini dan tidak pula ruangan bawah sekali. Kalau begitu sangat bagus sekali sahut Wielian In dengan hati girang. Apakah di dalam ruangan itu tidak dipasangi alat rahasia titik? Tidak ada, maka itu Lo Oho mengajukan permintaan ini kepada. Kalian karena Lo Oho takut secara sembunyi dua kalian hendak mengintip masuk. Tidak mungkin terjadi seru Wielian In sungguh dua. Bila mana Tia tidak berkata ada kemungkinan putrimu akan masuk ke dalam, Sekarang Tia sudah memberi pesan demikian sudah tentu putrimu tidak akan berani masuk lagi. Wielian In yang mendengar perkataan dari putrinya itu amat tegas dia pun lantas menekan kembali tombol rahasianya sehingga dinding rahasia itu menutup kembali. Mari kita turun ke bawah ujarnya. Malam itu setelah Tidak menemui para tetamu untuk bersantap malam dia kembali ke kamarnya sendiri. Lo Oho Tia ambil teh teriaknya dengan keras. Sebentar seru Lo Oho Tia dari kamar samping kemudian tampak dia berjalan datang dengan membawa secawan teh. Setelah dilihatnya dia meletakkan air itu ke atas meja sekali lagi dengan kasar Tidak memberi perintah. Lo Oho Tia, pergi masak segentong air panas, aku mau mandi. Baik-baik sebentar lagi datang. Sahut Lo Oho Tia sambil bungkuk dua badannya. Selesai berkata dia lantas mengundurkan dirinya. Tidak yang melihat dia orang sama sekali tidak dibuat mendongkol oleh sikapnya yang kasar itu dalam hati merasa amat kagum sekali atas kesabaran hatinya. Setelah membersihkan badan Lo Oho Tia membantu dia orang membuang air kotor itu, memereskan pakaian kotor lalu ujarnya sambil tertawa. Bangsat cilik, selama beberapa bulan ini walaupun kau menerima perintahku tetap takut pun sudah membantu kau untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, maka itu seharusnya kau sudah merasa puas. Tidak salah. Sahut Tiden tersenyum lalu meneguk air teh itu satu tegukan. Di dalam melayani majikan kau memang sangat pandai sekali. Setelah menutup pintu kamar Lo Oho Tia segera duduk di samping badannya, dan ujarnya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Tetapi hari ini pun tidak bisa terlalu lama. Wia Citu sudah menjelaskan seluruh rahasia dari alat rahasia di dalam loteng penyimpan kitab dengan jelas, aku pikir sekarang kau sudah boleh memberitahukan barang apa yang sebetulnya kau inginkan. Apakah sudah memeriksa seluruh rahasia di dalam loteng penyimpan kitab itu? Kecuali sebuah ruangan rahasia aku tidak memeriksanya. Tanda petik. Air muka Lo Oho Tia segera memperlihatkan kegirangan, tanyanya dengan cemas. Ruangan rahasia yang ada di dalam loteng penyimpan kitab itu terletak di sebelah mana? Mulut pintu ada di loteng tingkat dua, sedang ruangan rahasia itu terletak pada tiga kaki di bawah tanah. Kalian dilarang untuk mesuk memeriksa apakah hal ini disebabkan oleh larangan dari Wia Citu tanya Lo Oh Tia lagi dengan cemas. Benar, sahuti dan sambil mengangguk, dia bilang lukisan dari susin mei ada di dalam ruangan rahasia itu, dia minta kami jangan mengganggunya. Bagus sekali seru Lo Oh Tia lagi sambil tertawa dingin. Aku rasa barang yang kau inginkan tentunya terletak di dalam ruangan rahasia itu bukan? Tidak salah sahuti Lo Oh Tia mengangguk. Wia Citu bilang dalam ruangan rahasia itu tidak dipasang alat rahasia, bila mana hendak mengambil barang itu bukankah sangat mudah sekali? HMM aku tidak percaya kalau di dalam ruangan rahasia itu tidak dipasangi alat rahasia ujare Lo Oh Tia sambil gelengkan kepalanya. Tetapi perkataan ini dikatakan kepada putrinya sendiri, bila mana dia berbohong dan ada kemungkinan Wia Lian In karena rasa ingin tahu secara diam-diam memasuki ruangan tersebut, bukankah hal ini sama saja dengan mencelakai putrinya sendiri? Agaknya Lo Oh Tia merasa perkataannya ini sedikit pun tidak salah, alisnya segera dikerutkan rapat-rapat. Ehem titik tidak salah, bila mana di dalam ruangan rahasia itu benar-benar ada alat rahasianya dia seharusnya bisa memikirkannya sampai di sini tetapi aku benar-benar merasa tidak percaya kalau di dalam ruangan rahasia itu tidak dipasangi alat rahasia titik. Tanda petik. Apa aku pergi masuk ke dalam untuk mengadakan pemeriksaan? Dengan amat tajamnya Lo Oh Tia memperhatikan lalu tertawa mengejek. HMM, bagaimana sekarang kau begitu bersemangat tanyanya? Aku sangat mengharapkan perintah dan tugasmu itu bisa aku selesaikan sebelum hari pernikahanku dengan Wia Lian In, karena aku tidak ingin menipu dirinya. Kau punya rencana untuk meninggalkan benteng Pek Kiam Pio setelah menyelesaikan tugas ini? Benar, sahut tidak mengangguk. Dengan cepat Lo Oh Tia lantas gelengkan kepalanya. Aku rasa hal ini tidak mungkin. Apa maksudmu? Kau tidak mungkin bisa menyelesaikan tugasmu sebelum kawin dengan Wia Lian In. Karena sukar? Tidak, soal ini sangat mudah tetapi kau pasti tidak akan bantu aku untuk menyelesaikannya. Bila mana barang yang hendak kau curi itu adalah sebuah barang tidak berharga dan tidak mendatangkan bencana buat keselamatan dari Wia Citsu Ayah Beranak, demi keselamatan dari Wia Citsu Ayah Beranak serta Yuan Lo Oh Tia Mpoye aku suka pergi menyelesaikan pekerjaan ini. Tetapi keadaan pada saat ini sudah berubah kembali, aku sudah ambil keputusan untuk mengerjakannya sendiri kata Lo Oh Tia sambil tertawa seram. Dengan pandangan melongo dan kebingungan Tidak memperhatikan dirinya, tak sepatah kata pun diucapkan kembali. Semula aku memang benar dua ingin menggunakan dirimu untuk mencuri suatu benda, tetapi sekarang barang itu sudah aku dapatkan ujare Lo Oh Tia lagi. Tidak jadi melengak. Aku sudah bantu dirimu untuk mencurinya. Benar sahuta Lo Oh Tia mengangguk, barang yang aku inginkan adalah keterangan dari alat dua rahasia yang dipasang di loteng penyimpan kitab tersebut. Sekarang aku sudah bisa bebas memasuki loteng itu maka itu tidak membutuhkan buku keterangan lagi. Apa gunanya kau menginginkan buku keterangan mengenai alat-alat rahasia di loteng penyimpan kitab itu? Tujuannya hanyalah ingin memasuki loteng penyimpan kitab tersebut. Apa tujuanmu untuk memasuki loteng penyimpan kitab itu membunuh seseorang? Mendengar jawaban itu Tidak jadi amat terperanjat, dengan terburu-buru dia meloncat bangun. Apa kau mau membunuh orang siapa yang hendak kau bunuh tanyanya? Lo Oh Tia segera mengulapkan tangannya agar dia jangan terlalu terburu napsu, setelah itu dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara jawabnya. Aku mau membunuh mati seorang musuh besarku. Musuh besarmu dia bersembunyi di da pukul 1 am loteng penyimpan. Kitab tersebut tanya Tidak dengan terperanjat. Dengan dinginnya Lo Oh Tia mengangguk dan katanya. Benar, dia bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab itu sudah ada puluhan tahun lamanya. Tidak segera merasakan hatinya berdebar-debar dengan amat kerasnya. Siapakah orangnya tanyanya kaget. Seorang manusia yang tidak termasuk anggota benteng Pek Kiam Poo, selama beberapa tahun ini dia selalu menerima lindungan dari wilayah Citsu sahuta Lo Oh Tia sepatah demi sepatah. Air muka Tiden masih tetap dipenuhi oleh rasa terkejut, desaknya lebih lanjut. Siapakah namanya? Lelaki atau perempuan? Sekarang aku tidak bisa memberitahukan dulu soal ini kepadamu. Apa mungkin Susin Mei? Sejak dulu aku sudah bilang perempuan yang disebut sebagai Susin Mei sebetulnya tidak ada, kesemuanya ini cuma omong kosong dari wilayah Citsu saja. Lalu kenapa wilayah Citsu suka melindungi dirinya? Karena dia sudah memberi banyak kebaikan untuk wilayah Citsu, apakah kau betul-betul yakin kalau dia bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab tidak salah? Kalau begitu tentu bersembunyi di dalam ruangan rahasia tersebut? Ada kemungkinan memang begitu. Tetapi kalau memangnya di dalam loteng penyimpan kitab itu sudah bersembunyi seseorang kenapa Wee Citsu suka menyerahkan ruangan dari loteng penyimpan kitab itu kepada kami untuk dijadikan kamar pengantin? Alasannya ada dua. Pertama, sengaja dia berbuat demikian untuk menjebak aku di dalam loteng penyimpan kitab tersebut. Kedua, dia sudah menaruh kepercayaan terhadap dirimu dan ingin menggunakan kepandayan silatmu untuk menakut-nakuti aku yang hendak menerjang masuk. Jikalau demikian adanya hal ini membuktikan kalau Wee Citsu sudah mengetahui kalau kau hendak membunuh orang itu. Benar. Kalau memang demikian adanya, bagaimana dia suka membiarkan kau tetap tinggal di dalam benteng? Karena dia tidak tahu kalau aku sudah menyelingap ke dalam bentengnya. A-a-a-titik kiranya kau bukanlah Eloo Cia yang sungguh-sungguh. Benar, Eloo Cia yang sebenarnya sudah mati, kau yang membunuh dirinya? Ehem, aku bunuh mati dirinya lalu menyayat seluruh kulit wajahnya serta rambutnya dengan melalui sesuatu pembuatan yang amat peliti. Akhirnya kulit tersebut berhasil aku buat menjadi sebuah topeng. HMM, cukup ditinjau dari hal ini saja sudah membuktikan kalau hatimu kejam tanganmu telengas. Kesemuanya ini untuk lancarkan memberi petunjuk dan mengawasi dirimu, aku mau tidak mau harus berbuat demikian kata Eloo Cia. Sebenarnya orang itu sudah mengikat permusuhan apakah sehingga kau hendak membinasakan dirinya? Dendem sedalam lautan, karena dia, tu'ugu dulu, ada orang datang. Baru saja Eloo Cia selesai berbicara terdengarlah suara ketukan pintu bergema datang. Tiki Yau tahu, kau sudah tidur belum? Tanya Siapakta dari luar. Belum. Sia Heng silahkan masuk. Eloo Cia pun segera bangun berdiri dan memperlihatkan sikapnya lagi melayani. Sambil mendorong pintu masuk ke dalam ujar Siapakta, saudara yang dikirim pocu tempoh hari untuk pergi ke Gunwok. Cing Sia sudah kembali. Terang dua anti Den mengetahui kalau saudara itu pasti tidak akan menemukan Yuan Xiaoko tetapi dengan nada amat khawatir tanyanya. Apa sudah ketemu belum? Hal itu sungguh aneh sekali, seru T.I. Den sambil mengerutkan alisnya rapat dua. Apa mungkin dia meninggalkan surat yang mengatakan dia orang hendak pergi ke Gunung Cing Sia adalah bohong belaka? Ada kemungkinan memang begitu jawab Siapakta tersenyum. Hal ini sungguh membuat orang lain jadi kebingungan. Tetapi T.K.O. Tau tidak usah khawatir, bukankah dia sudah meninggalkan pesan bahwa pada waktu perkawinanmu dia bakal ikut merayakannya? Dia bilang semoga bisa datang, kata dua semoga inilah membuktikan kalau belum tentu dia bisa datang. Tetapi dengan kepandayan silat yang dimiliki Yuan Chong Piao Tau, aku rasa sukar baginya untuk memperoleh mesuh tangguh, seharusnya dia tidak menemui kesulitan. Benar, semoga saja begitu. Aku mau pergi laporkan urusan ini kepada P.O. Chu, maaf sudah mengganggu diri Piao Tau. Selesai berkata dia lantas menjura dan berlalu dari sana. Elo Ocha menghantar dirinya sampai keluar dari kamar, setelah dilihatnya bayangan tubuh Siapakta lenyap dari pandangan dia baru balik lagi ke dalam kamar. Dia sudah pergi ujarnya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Mari kita melanjutkan kembali dengan percakapan kita tadi, kau bilang orang itu mempunyai dendam sedalam lautan dengan orang itu, sebetulnya bagaimana toh kejadiannya? Dia sudah bunuh mati istriku, jawab Elo Ocha sambil berjalan kembali ke kursinya semula. Kenapa dia harus membunuh mati istrimu? HMM, hendak memperkosa tapi gagal, dia lantas bunuh mati dirinya seru Elo Ocha dengan benci. Kepandaian silatmu amat tinggi tak terhingga, ada siapa yang berani mengganggu istrimu. Waktu itu kepandaian silatku tidak setinggi seperti sekarang ini. Omong terus terang saja, aku tidak terlalu percaya dengan omonganmu, karena aku tidak percaya Wechitu suka melindungi orang semacam itu. Mendengar perkataan itu Elo Ocha segera tertawa dingin. Bila mana orang itu mempunyai hubungan persaudaraan yang amaterat sekali tanyanya. Sekalipun saudara kandung sendiri, bila mana dia salah Wechitu tidak bakal mau melindungi dirinya. HMM, kau terlalu memandang agung diri Wechitu. Benar, aku merasa dialah seorang pendekar pedang yang berhati baja dan selalu berada di keadilan. Malam ini aku tidak punya maksud untuk beribut soal pribadi dari Wechitu ini. Kau bilang orang itu sudah bersembunyi selama 10 tahun lamanya di dalam loteng penyimpan kitab itu, aku merasa rada kurang percaya. HMM, urusan yang tidak akan kau percaya masih sangat banyak sekali. Sering kali aku melihat Wechitu masuk ke dalam loteng penyimpan kitab itu dengan tangan kosong, bila mana di dalam sana ada seorang manusia hidup maka ada seharusnya dia masuk ke dalam dengan membawa bahan makanan. Dari kamar bacanya ada sebuah jalan rahasia yang langsung menembus loteng penyimpan kitab itu, dia bisa menghantarkan bahan makanan serta minuman dengan melalui lorong rahasia itu. Apakah kau benar dua merasa yakin kalau dari dalam kamar bacanya ada sebuah lorong rahasia yang menghubungkan tempat itu dengan loteng penyimpan kitabnya? Tanya tiiden ragu dua, tidak salah dengan meminjam kesempatan sewaktu Wechitu tak ada di dalam benteng. Beberapa kali aku memasuki lorong rahasia itu untuk menuju ke dalam loteng penyimpanan kitab tersebut, tetapi akhirnya hasil yang aku dapat adalah nihil karena pada ujung lorong rahasia itu sudah dipasangi dengan alat rahasia. Sekarang kau punya rencana kapan hendak masuk ke dalam ruangan rahasia itu? Setelah lewat tiga hari kemudian sahut Eloo Chia setelah berpikir sejenak, pokoknya sehari atau dua hari sebelum hari perkawinanmu, yang jelas kau harus turun tangan? Tiden jadi terperanjat. Dengan liciknya Eloo Chia lantas tertawa menyengir. Wechitu bilang di dalam ruangan di bawah tanah itu tidak dipasangi alat rahasia aku merasa rada tidak percaya. HMM. Hei, 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 kiranya kau kepingin aku jadi setan gentayangan yang mewakili dirimu seruti dan sambil tertawa dingin. Eloo Chia cuma angkat pundaknya saja. Perkataanmu jangan kau ucapkun begitu tidak enak didengar. Aku rasa bila mana di dalam ruangan itu benar dua ada alat rahasianya maka tidak tentu harus mencabut nyawamu katanya. Kau kira nyawaku jauh lebih panjang daripada nyawa orang lain? Tanda tanya. Tidak bantah Eloo Chia sambil tertawa. Caraku melihat. Bila mana di dalam ruangan rahasia itu dipasang alat rahasia maka kiranya tidak akan sampai menimbulkan kematian seperti alat dua rahasia yang dipasang di sekeliling loteng penyimpan kitab tersebut. Maka itu aku rasa bila mana sampai kau menggerakkan alat rahasia maka paling dua juga cuma terluka ringan atau tertangkap basah. Kalau memangnya begitu, kenapa kau tidak pergi sendiri? Aku tidak bisa kalau sampai tertawan. Bila mana aku sampai tertawan oleh alat rahasia yang dipasang di dalam ruangan tersebut ada kemungkinan WI Citus segera turun tanggun menghukum mati diriku. Bila mana aku yang tertangkap, apakah WI Citus akan melepaskan diriku dari hukuman mati teriakti dan jengkel? Dengan kalemnya Eloo Chia mengangguk. Sedikit pun tidak salah, karena dia adalah mertuamu dan Lusa bakal kawin dengan putrinya. Bila mana dia menghukum mati dirimu maka bagaimanakah dia orang hendak bertanggung jawab kepada putrinya serta para undangan yang sudah pada berdatangan? Dia berhenti sebentar, kemudian sambungnya lagi. Pokoknya, inilah tugas yang terakhir bagimu, bila mana kau bisa melakukan tugas itu dengan lancar maka aku menyanggupi pula untuk bebaskan janji kita sebelum waktunya agar kau pun bisa cepat bebas dari ikatan. Bila mana hasil dari latihan itu membuktikan kalau di dalam ruangan rahasia itu tidak dipasangi alat rahasia, apakah kau segera akan turun tangan membinasakan orang itu? Benar, sahut Eloo Chia mengangguk. Kembali Tiden termenung beberapa saat lamanya, setelah itu sambil mengangguk ujarnya. Baiklah, aku menyanggupi untuk pergi mengadakan pemeriksaan, tetapi perkataan harus kita ucapkan dari semula, bila mana aku tidak sengaja menyenggol alat rahasia sehingga mati atau tertangkap maka kau tidak diperkenankan turun tangan membinasakau ya Cicu Ayah Beranak. Baik, aku menyanggupi. Besok William In akan kirim orang untuk memindahkan alat dua rumah tangga ke dalam loteng penyimpan kitab itu, sampai waktunya aku bisa berkata kepadanya mengijankan aku untuk tinggali tempat itu terlebih dahulu bila mana dia menyanggupinya maka di tengah malam buta titik. Tidak, potong Eloo Chia dengan cepat, lebih baik dilakukan siang hari saja karena sering-sering di tengah malam buta Wicicu memasuki kamar rahasia itu untuk menjenguk orang tersebut. Bila mana memilih siang hari maka besok pagi aku rasa tidak mungkin bisa kita lakukan karena Wicicu sudah pesankan amat. Banyak alat-alat rumah tangga, besok siang belum tentu bisa diatur semuanya di dalam ruangan loteng penyimpan kitab itu. Kalau begitu lusa siang saja seru Eloo Chia kemudian, sewaktu bersantap siang maka kau boleh berkata pura-pura mau tidur siang sebentar lalu masuk ke dalam loteng penyimpan kitab itu, aku bisa mengikuti dari belakang dan secara diam dua jagalah keselamatanmu dari luar. Baiklah, kalau begitu kita kerjakan demikian saja. Mereka berdua setelah berunding beberapa waktu lamanya Eloo Chia baru kembali ke kamarnya sedang tidak naik ke atas pembaringan untuk beristirahat. Sudah tentu dia tidak dapat langsung tertidur, karena pernyataan yang diutarakan oleh majikan patung emas secara tiba dua ini membuat hatinya amat kaget, dia sama sekali tidak menyangka kalau dia orang bermaksud untuk membunuh seseorang yang bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab tersebut. Hal ini benar dua amat merangsang pikirannya, dia mimpi pun tidak pernah berpikir kalau di dalam loteng penyimpan kitab bisa bersembunyi seseorang, sedang apa yang dicari oleh majikan patung emas pun benar dua merupakan sebuah barang yang sama sekali tidak berharga buat orang dua benteng pek, kiam peo. Tetapi hal yang membuat hatinya radat terhibur adalah majikan patung emas hendak turun tangan sendiri untuk bunuh mati orang itu dan bukannya memerintahkan dirinya untuk melakukan. Tetapi siapakah orang itu? Kenapa dengan susah payah Wia Citu berusaha untuk melindungi dirinya dan apakah tujuannya dengan membangun loteng penyimpan kilap yang demikian angkernya hanya bermaksud tuatuk melindungi seseorang yang sama sekali tidak punya sangkut paut dengan dirinya? Keesokan harinya dengan dipimpin sendiri oleh Wia Lianin dia mengatur perabot rumah tangga ke dalam ruangan. Perabotnya sungguh luar biasa sekali banyaknya termasuk barang dua buat ruangan tamu serta kamar pengantin, para pelayan harus bekerja setengah harian penuh baru dikata selesai. Setelah semuanya selesai Wia Lianin baru mengontrolnya satu kali, kemudian kepada Tiden tanyanya sambil tertawa. Diatur dan disusun secara begini apa kau merasa senang sungguh bagus sekali puji Tiden sambil tertawa. Aku sama. Sekali tidak pernah menyangka bakal bisa mendiami sebuah kamar yang demikian mewah dan menterengnya. Kalau begitu malam ini kau boleh pindah kemari saja seru Wia Lianin dengan pandangan mesra. Tiden yang mendengar dia begitu dalam hati benar dua merasa kebetulan, diarada melengak dibuatnya. Ah 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 titik aku boleh pindah dulu kemari? Bukannya boleh saja tapi harus sahut Wia Lianin sambil mengangguk. Untuk kedua kalinya Tiden dibuat melengak lagi. Baga Miana bisa dimaksudkan pasti tanyanya keheranan. Oh 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 itu cuma adat saja kamar pengantin yang baru saja diatur malam harinya tidak boleh kosong tetapi harus tetap diisi dengan orang. Oh oh kiranya begitu seru Tiden tertawa. Sekarang coba kau perintah Loo Chiasi pelayan tua itu untuk mengangkuti barang dua itu kemari. Satu hari kembali menjelang tanda seru. Suasana di dalam benteng Pek Kiampeo pun semakin ramai lagi, para tamu yang pada berdatangan dari tempat kejauhan sudah pada berkumpul sehingga membawa rasa yang amat ramai di dalam benteng Pek Kiampeo. Semua orang pada menantikan munculnya keesokan harinya, besok pagi adalah saat Tiden serta Wia Lianin bersembah yang di depan arwah para leluhur. Sebaliknya Tiden yang bakal jadi pengantin malah merasa kesepian, depannya kesepian, sebaliknya hatinya berdebar dua dengan amat kerasnya. Apalagi saat ini hatinya terasa berdebar semakin keras, karena dia siap dua pergi ke loteng penyimpan kitab untuk tidur siang. Hidup selanjutnya serta kematian yang bakal diterima kesemuanya ditentukan pada saat ini juga. Tadi setelah dia menemani para tetamu bersantap siang dengan alasan kepalanya rada sakit, dia kembali ke kamar untuk berbaring sebentar. Wia Chi Tzu yang menganggap dia terlalu tegang sehingga jadi pusing lantas tertawa dan suruh dia mengundurkan diri dari ruangan perjamuan dan kembali ke loteng penyimpan kitabnya untuk beristirahat. Secuaktu tiba di bawah loteng penyimpan kitab itu dia menemukan Kiem Cong Lo Ojian itu yang bunjian dari Kun Lun Pei sedang menghalangi perjalanannya. Tikiau tahu, bagaimana kalau lo olap mengalah tiga biji dan kita men subabak? Mengalah tiga biji seruti dan sambil tertawa serak. Tidak salah, ini hari lo olap akan mengalah tiga biji kopadamu, aku punya pegangan untuk sikatka sampai habis. Sungguh maaf boampo e tidak dapat melayani karena kepalaku terasa rada pusing seruti dan menolak. haa titik haa sejaklah di lo olap sudah menduga kalau kau orang tak berakal berani menyambut datangnya tantanganku ini titik haa. Haa. Dengan bangganya dia tertawa dan meninggalkan tempat tersebut. Demikianlah tiden lantas masuk ke dalam loteng penyimpan kilap dan naik ke atas tingkat kedua untuk kemudian duduk di samping pembaringan yang bersulamkan bunga merah. Matanya dengan perlahan menyapu sekejap memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu kemudian dengan sedihnya menghela nafas panjang. Semuanya itu bakal jadi miliknya, tetapi sedikit dia salah bertindak maka. Tok titik tok titik tok. Dari luar terdengar suara tiga kali ketokan pintu. Siapa tanya tiden dengan kaget? Hamba titik. Tidak salah lagi, D, A adalah majikan patung emas. Masuk seru tiden lawar. Eloo Chia mendorong pintu kamar dan berjalan masuk sambil membawa air teh. Dia meletakkan terlebih dahulu cawan teh itu ke atas meja sedang matanya dengan sangat tajam memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu kemudian dengan mengerahkan ilmu untuk menyampaikan suara tanyanya. Di mana letaknya mulut lorong rahasia tersebut? Tiden segera menuding ke arah kamar dinding di hadapannya. Itu di balik tembok tersebut. Eloo Chia segera menoleh dan memperhatikan sekejap keadaan dari ruangan tamu yang ada di sana. Baiklah, kau boleh masuk ke dalam, perintahnya kemudian, aku akan berjaga-jaga di depan pintu. Sehabis berkata dia mengundurkan diri ke samping pintu. Tiden dengan perlahan bangkit berdiri, air mukanya sudah berubah jadi amat tegang sekali. Aku mau bicara sekali lagi. Aku suka melakukan pekerjaan ini dengan hati sungguh dua asalkan bila mana misalnya aku tertangkap atau mati oleh alat rahasia di dalam ruangan tersebut kau tidak lagi pergi mencelakai Yui Chih Tzu ayah beranak serta Yuan Piao Tau. Hati manusia dibuat dari daging, bukankah dahulu aku sudah pernah berkata kepadamu, Asalkan kau suka melakukan pekerjaan bagiku dengan seluruh perhatian dan seluruh tenaga sekalipun gagal misalnya aku tidak akan menyalahkan dirimu, semakin tidak akan mencari gara dua dengan orang lain, soal ini kau boleh berlega hati. Aku masih ada satu permintaan lagi ujar Tiden kemudian. Tapi kau pun bisa menolak permintaanku ini, bila manakah sudah menyanggupi maka pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan sungguh hati. Apa itu permintaanmu? Tanya Elo Ocia dengan sinar matu yang amat tajam. Aku pernah bersumpah hendak menemukan kembali si Hang Liu Kiam Hek Ih Peng Siu dan merebut kembali harta kekayaan dari Yuan Cong Piao Tau, Nanti semisalnya aku mati karena terkena alat rahasia sudah tentu niatku ini pun tidak bisa aku penuhi, entah maukah kau orang membantu aku untuk mencari dapat si Ih Peng Siu itu dan merebut kembali harta kekayaan itu untuk diserahkan kembali kepada Yuan Cong Piao Tau. Aku kabulkan permintaanmu. Mendengar dia orang sudah menyanggupi Tiden merasakan hatinya rada terhibur, dia tersenyum. Kalau begitu aku ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepadamu. Kau tidak usah sungkan dua lagi jawab Elo Ocia ketawa pula. Demikianlah dengan perlahan dua Tiden berjalan mendekati dinding tembok di hadapannya dan menekan tombol. Dinding itu mulai bergerak dan memutar ke depan sehingga muncul kembali sebuah tombol rahasia yang lain. Tiden tanpa ragu dua lagi segera menekan tombol yang ada di sebelah dalam itu. Keraak titik. Keraak titik. Titik dengan menimbulkan suara yang nyaring dinding rahasia itu membuka menjadi dua bagian dan muncullah sebuah lorong rahasia yang amat gelap sekali. Elo Ocia yang berdiri di samping pintu menjaga gerak-gerik di luar loteng penyimpan kitab matanya dengan amat peliti sekali memperhatikan Kera. Tiden membuka dinding rahasia tersebut. Sewaktu dilihatnya dinding itu membuka ke samping hatinya benar dua merasa amat kegirangan. Apakah itu pintu masuk ke dalam ruangan rahasia? Tidak tanyanya dengan mengerahkan ilmu untuk menyampaikan suara. Sedikit pun tidak salah, di bawah pintu mulut rahasia ini adalah tangga dua batu yang panjang, suasana di dalamnya amat gelap sekali. Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Elo Ocia lagi. Aku cuma bisa melihat tangga dua batu yang lurus ke bawah, keadaan di sekitar tiga kaki amat gelap sekali dan tidak dapat melihat suatu apapun. Kalau begitu kau lekas turun ke bawah desak Elo Ocia kemudian dengan hati berdebar dua. Tiden ragu dua sebentar, akhirnya dia melangkah juga memasuki lorong rahasia tersebut. Inilah merupakan satu tugas yang maha berat dan sudah dipikirkan sejak dahulu kala, dia tahu ada satu hari dia bakal mendapatkan perintah paksaan yang bisa mengakibatkan kematiannya. Karena itu dia tidak begitu merasa tegang, dia cuma merasa menyesal dan sedih. Menyesal terhadap diri Wee Chitu serta Wee Lianin. Dan sedih atas nasibnya yang buruk. Kesemuanya ini hanya dikarenakan dia kepingin mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi sehingga bisa mengalahkan Ih Peng Siu mengakibatkan dirinya terseret ke dalam keadaan yang salah besar. Titik. Dia menjadi patung emas dari orang lain, menerima perintah orang lain, dan melakukan berbagai pekerjaan yang menyalahi hati nalurinya. Untung saja majikan patung emas sudah menyanggupi untuk tidak melukai Wee Chitu ayah beranak serta Yuan Xiaoko. Maka itu dirinya boleh menemui ajalnya dengan hati yang tenang. Sembari berpikir dia berjalan menuruni tangga dua batu yang gelap itu, mendadak dia merasa hatinya sangat mengharapkan bisa menggerakkan alat rahasia sehingga di dalam sekejap saja dirinya sudah mati. Bila mana dirinya mati maka semua kekesalan serta kemurungan yang mencengkam di hatinya bakal musnah dan lenyap dengan begitu saja. Tetapi walaupun dia sudah menuruni kurang lebih lima puluhan tangga batu tersebut keadaan masih tetap tenang dua saja tak terjadi sedikit urusan pun. Sedang kini dihadapannya sudah muncul sebuah lorong rahasia yang sangat datar. Luas lorong itu sama besarnya dengan luas tangga dua batu tadi cuma bisa dilalui oleh dua orang yang berjalan bersama-sama. Dikarenakan tempat itu jauh memasuki tanah maka sinar yang menerangi tempat itu pun tak ada sehingga keadaannya amat gelap gulita, benda yang ada pada jarak lima dipa tak dapat dilihat lebih terang. Dia rada menghentikan langkahnya, dalam hati diam dua pikirnya, jika dilihat keadaan di sini maka ruangan rahasia itu pasti ada di ujung dari lorong ini. Tetapi apakah di dalam ruangan rahasia itu benar dua sudah bersembunyi musuh besar dari majikan patu ngemas? Bila mana sungguh dua maka orang itu yang bersembunyi selama puluhan tahun lamanya di bawah ruangan rahasia yang tak terkena sinar matahari ini sungguh merupakan satu siksaan yang luar biasa sekali. Bahkan bila mana di dalam ruangan rahasia itu benar dua sudah bersembunyi seseorang maka dia percaya orang itu pastilah sanak famili dari wiliacitu dan dia pun akan percaya kalau orang itulah musuh besar pembunuh istri dari majikan patung emas. Kalau tidak majikan patung emas, tidak bakal menyusun seluruh rencana dengan peras keringat untuk mencabut nyawanya sedangkan wiliacitu pun tidak bakal bersusah payah mendirikan loteng penyimpan kitab yang demikian kuatnya untuk melindungi dirinya. Orang yang berhali jujur dan adil seperti wiliacitu tidak disangka dia pun mempunyai pikiran yang tidak genah. Dia menduati dan menghala napas panjang dan melanjutkan kembali langkahnya memasuki lorong tersebut. Setiap kali dia berjalan maju setindak maka dalam hati dia sudah bersiap dua menerima datangnya lemaut, dia bersiap sedia. Menerima datangnya sambaran anak panah yang menembusi ulu hatinya, dia bersiap sedia menerima jatuhan batu besar yang akan menggencet dirinya jadi rata. Tetapi akhirnya semua itu bisa dilewati dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kini dihadapannya sudah terhalang kembali dengan sebuah pintu kayu yang besar. Pintu kayu itu cuma sedikit dirapatkan saja, dari dalam ruangan memancarkan keluar sinar yang redup dua titik. Jelas dibalik pintu kayu itu adalah ruangan yang dikatakan kamar rahasia. Sekali pandang saja Tiden dapat tahu kalau di dalam ruangan rahasia itu ada orangnya, karena itu dengan memperingan langkahnya dengan perlahan dia mendekati pintu pasang telinga dan memperhatikan dengan taliti. Sedikit pun tidak salah dari dalam ruangan itu berkumandang keluar suara dengkuran dari seseorang yang keras. Jelas orang yang ada di dalam ruangan rahasia itu sedang tidur siang. Tiden ingin sekali membuka pintu kayu itu untuk melihat siapakah orang yang ada di dalam ruangan itu. Tetapi akhirnya dia membatalkan kembali rasa ingin tahu yang mencekam di hatinya I.U. Dia merasa tugas bagi dirinya sudah selesai dan tidak usah pergi menempuh bahaya lagi. Urusan selanjutnya adalah tugas dari majikan patung emas sendiri. Maka itu dia cuma memperhatikan sebentar dari samping pintu kemudian dengan perlahan-lahan mengundurkan diri dari sana dan dengan langkah lebar berjalan kembali ke atas ruangan loteng penyimpan kitab. Hanya di dalam sekejap saja dia sudah tiba di dalam lorong rahasia dan berjalan keluar dari tempat tersebut. Elo Ocia masih tetap berdiri di samping pintu berjaga-jaga, sewaktu dilihatnya Tiden meloncat keluar dari lorong rahasia itu air mukanya segera berubah hamat girang bercampur tegang. Bagaimana tanya Elo Ocia dengan hati rada berdebar-debar. Perkataan dari Wiliacitu sedikit pun tidak salah, di dalam. Ruangan itu benar-benar tidak dipasangi alat rahasia. Coca kau katakan lebih jelas lagi. Dari sini masuk ke dalam semuanya ada 50 buah tangga batu, ujar Tiden sambil menuding ke arah mulut pintu rahasia tersebut. Setelah itu melalui sebuah lorong rahasia yang panjangnya ada 30 langkah, di ujung lorong muncullah sebuah pintu kayu dan di balik pintu kayu itu adalah ruangan rahasia, saat itu pintu itu cuma dirapatkan saja sedang orang yang ada di dalam ruangan itu pun lagi tidurnya nyak, cepat kau turun ke bawah. Elo Ocia dengan tergesa-gesa menutup rapat pintu itu dan berjalan ke sisi Tiden. Kau sudah melihat orang itu tanyanya sambil melongo ke dalam lorong rahasia tersebut. Tidak jawab Tiden sambil menggelengkan kepalanya. Kalau tidak melihat orangnya bagaimana kau bisa tahu kalau orang itu lagi tidur? Aku bisa mendengar suaranya. Kau bilang pintu kamar rahasia itu cuma dirapatkan saja benar. Kenapa tidak dikunci sekalian?